jadi kali ini kita di sesi baskatil bahas singkat mobil oke jadi kali ini kita mau ngebahas bagaimana yang sudah divariasi ataupun yang sudah di upgrade dari suku skudo tahun 97 yang kemarin dan hasilnya bagaimana kita lihat berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ada pun yang sakit semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT yang belum saya sub-ret dulu ya hitungan kelima dari sekarang 5, 4, 3, 2, 1, subscribe let's go jadi pertama kemarin sudah terpasang semua ya dari untuk tampilan depan sudah terpasang semuanya kemarin juga terlihat cakep nih ya dari sisi bawahnya terlihat maco juga bawah juga ganteng maco dan juga untuk ban-bannya juga sudah standar sih untuk skudo dan sudah divariasi lagi yang pertama yang paling mencolok itu adalah bagian bumper nih ya bagian bumper depan sudah divariasi ARB buatan dari Malang dan juga untuk ban-nya sama MT kita mau fokus kepada yang sudah divariasi semuanya jadi untuk pembelian bumper depan dan pembelian bumper belakang itu sama disama yang tokonya kemudian yang di belakang juga sudah divariasi sama tampilan belakang juga cakep sekali ya tampilan belakang stocknya juga masih standar belum ditinggin sama sekali tapi terlihat cakep ya tapi yang divariasi juga yang bagian luarnya sudah cakep sekali gitu ya dan kena potnya juga masih bawaan kemarin kan kena potnya ketutupan ya dari bumper orinya dan sekarang sudah terlihat bagus ya terlihat terlihatan keker lah ya kaki-kaki dan untuk apa namanya bumper yang belakang bumper belakang sudah menggunakan ARB yang sama kayak depan tadi satu paket untuk harga saya kurang tahu yang pasti di atas 5 jutaan kayaknya untuk ke skudo dan yang kemarin juga sudah divariasi juga nih di bagian apa namanya ban ya ban serep yang belakang ini kalau kemarin bawaan kan ininya tidak menyatu kepada dari ini ya dari bumper ya sekarang sudah dibikin lagi sudah dibikin lagi ya dudukan baru jadi sekalian jadi sama bumper sama ini sama bumper sama dudukan ban ini ya kalau kemarin kan kita menyatunya kepada ini ya nah disini nih ya sama jadi untuk upgradingnya yang kemarin sama sekarang bedanya cuma di bumper tidak ada yang lagi sama lagi oh iya sama yang towingnya ya di towingnya ini ternyata sudah digabungin sama bumpernya juga jadi bumper belakang sudah sama towingnya lumayan ya hitungin baik sekali 1, 2, 3 dan ini juga ada penguncinya ketika mau buka apa namanya buka belakang buka bagasi belakang kita harus melihat disini nih ya ada ininya dan nanti kita mau melihat tutorialnya gimana di pertama video aja kita fokusnya yang sudah di upgrade apa aja yang kemarin sudah dijelasin gitu ya untuk apa namanya upgrade yang kedua mungkin bagian AC ya bagian AC di dalam AC nya sudah menggunakan apa namanya kompresor dari R3 jadi AC nya juga sudah kayak mobil-mobil sekarang layak dingin gitu jadi untuk sahabat-sahabat semua yang sudah punya mobil Escudo ya Sidekick, Escudo, Vitara silahkan mengganti rekomendasinya adalah AC mobil Suzuki R3 ya lebih mudah dan hembusan anginnya atau freonya juga udah kenceng dan gak ada resiko sama sekali karena sama-sama Suzuki sama-sama brand ya dan tidak ada masalah sama sekali disini sangat bagus banget ya ininya AC nya dan dingin ya selama mudik dari Kerawang ke Klaten Jawa Tengah keren AC nya dingin tidak panas ya sesandar mobil-mobil sekarang gitu oke jadi itu saja kurang lebihnya yang sudah di upgrade nya dan selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya tadi ya di bagian bumper belakang tadi kan sudah dijelasin di di bumper belakang ini cara bukanya bagaimana kita mau ngelihat bagaimana cara bukanya oke yang pertama step pertama kita harus kita buka seperti ini nah seperti ini dan kemudian kita tarik saja ini ya velgnya belakang atau dari sini juga boleh terserah nah kita tarik saja ke belakang ya jadi band ini sebelumnya itu disini ya dipasangkan disini makanya sekarang diringankan jadi disini nih ada dudukan seperti ini untuk bumpernya ya jadi lumayan lah ya untuk membantu keringanan dari beban dari kuduk kencang sama anggalnya mobil juga tergantung juga sih gitu jadi kalau lama-lama kalau bandar sini itu kasian sini angsel sininya yang di dalam nah sekarang kita sudah buka jadi udah misah ya jadi band sama itunya kemudian kita mau buka gini nah cara bukanya juga sama yang kemarin-kemarin itu buka aja nah kalau misalkan tadi band ditaruh disana disini di pintu ya disini kasian ininya nih ya lama-lama jadi keropos mungkin akan bengkok karena dimana dan sekarang juga udah diganti seperti itu tidak ada masalah sama sekali sih dari bumper ini dan nyaman-nyaman juga mau dibawa kemana aja enak dan tidak menjadi tumpuan di si pintunya ini sendiri gitu kan disini udah ada tuasnya khusus yang buat naruh ban ini ban serepnya jadi keren sih oh iya satu lagi bagian ini sih yang paling mencolok itu bagian ban oke ya kemarin kan kita sama-sama lihat ya dari ban ini tuh kemarin ininya belum dikasih putih-putih ya ini gampang kok mau beli di online juga banyak mau dibeli online juga banyak yang apa namanya seperti speedol ya permanen tapi khusus ban jadi biasanya kalau buat-buat motor gitu motor biar keliatan racing look rally look lah ya jadi keliatan cakep aja sih kalau gini ya tuh ini keliatan cakep gini dan teman-teman kemarin juga mau bertanya bang kalau misalkan ban MT itu alat berapa lama ini sudah penggunaan 4 tahun ya 4 tahun dan ini masih lumayan tebel tuh nih batikannya lumayan tebel dan menurut saya ya masih 2 tahunan masih bisa gitu jadi untuk penggunaan ban seperti ini tergantung penggunaan sekali lagi ya kembali ke teman-teman semua ya kalau misalkan mobilnya sering dipakai gitu saya ini nih mobil badak buat ngakut barang buat ngakut apapun muat sekali sangat muat gitu jadi untuk di bagian depan sampai sini biasanya penuh ya dari situ sampai sini penuh semuanya nah kayak gitu penggunaan ban baliknya ke pemakaian ya ke pemakaian bagaimana dan ini juga udah mungkin ekspetasinya 6 tahun perkiraannya jadi untuk teman-teman yang belum tahu sebelumnya kalian bisa lihat video yang sebelumnya seperti apa dan jauh perbedaannya ya sama yang sekarang terlebih ganteng lebih maco juga sampai sini aja sekian dari upgrade susuk escudo tahun 97 dari kemarin sampai sekarang kelihatan ganteng lebih maco silahkan yang ingin bertanya dan komen silahkan di dibuka luas terima kasih siang sudah menonton semoga semua sehat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati